Kembali kepada asas utama ketika orang ibadah Apa tujuan Bapak ibadah? Ya, biar saya dapat pahala Pahala untuk apa? Untuk masuk surga Itu jawaban yang lurus dan benar Baru ada penyimpangan seperti ini Ketika sebagian orang dikasih motivasi oleh sebagian da'i Kalau kamu ingin sesuatu Ingin beli tanah ini Ingin beli apartemen ini Ingin beli perumahan yang itu Maka datanglah ke sana kemudian disolawatin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Nanti insya Allah akan kedapatan Itu dalilnya dari mana? Padahal fungsi solawat itu bukan untuk mencari dunia Kita bersolawat dalam rangka Untuk mendapatkan balasan Yang lebih indah dibandingkan solawat itu Yaitu sebagaimana disebutkan dalam hati seriat muslim Siapa yang memberikan solawat kepada Nabi SAW sekali Maka Allah akan kasih balasan kepadanya solawat 10 kali Sehingga kita bersolawat biar dapat balasan ini Bukan untuk mencari dunia Kemudian ibadah untuk mencari dunia Allah singgung dalam Al-Quran Surat Hud ayat 15 dan 16 Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya Maka aku penuhi amalnya ketika di dunia Dan itu tidak dikurangi Mereka itulah manusia yang ketika di akhirat Tidak dapat balasan kecuali neraka Berarti aslinya Orang yang mengharapkan dunia ketika beramal Adalah tindakan yang tercelah Terus bagaimana kalau kita punya harapan dunia Kemudian kita beramal Silahkan tapi jadikan amal itu sebagai wasilah dalam doa Sehingga harapan dunia itu kita tuangkan dalam Permohonan doa Dengan wasilah amal Ya Allah Jika tahajudku ini adalah amal yang ikhlas untukmu Maka aku mohon kepadamu Ya Allah Berikanlah Keberhasilan untuk anakku yang sedang mencari kerja Berikanlah Kesuksesan untuk usahaku yang baru buka Ini sepi terus Ya Allah Sudah ganti-ganti merek Tapi kok gak laris-laris Utang makin tambah Sehingga dia tidak Menjadikan ibadah untuk mendapatkan dunia Tapi dia Minta dunia itu dalam doa Nah ini yang lebih tepat ya Bukan menjadikan ibadah sebagai Tujuan untuk mencari dunia Wallahu'alam Sampai jumpa di video selanjutnya